Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat bakal tetap gelap, misterius, dan dianggap sebagai pembunuhan biasa jika Richard memilih menutupi kejadian yang sebenarnya. Tapi Richard memutuskan untuk jujur. Inilah yang membuat Richard dalam pledoinya meminta agar kejujurannya dihargai. Psikolog klinis, Liza Marielle Japri, yang menjadi saksi ahli meringankan untuk Richard Eliezer di persidangan, membuktikan bahwa Richard adalah seorang yang jujur. Kalau kita asesmen psikologis itu ada wawancara dengan subjeknya, dalam hal ini ada Richard Eliezer, kemudian ada wawancara juga dengan orang tuanya. Orang tuanya di lain tempat, di lain waktu itu sepakat sama-sama mengatakan dari kecil memang dia jujur sekali. Meski Richard Eliezer jujur dan lalu menjadi justice collaborator, Jaksa tetap menuntutnya hukuman 12 tahun penjara. Lebih tinggi dibandingkan Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Khusus perkara pembunuhan berencana, secara limitatif atau secara tegas tidak diatur mana itu. Itu satu. Yang kebetulan menjadi pertimbangan yang paling terpenting di sini adalah, saya sudah sebutkan di awal bahwa mereka termasuk klaster pertama. Yaitu klaster pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Ini jelas secara undang-undang tidak dibenarkan. Namun demikian, nah ini dong, rekomendasi ini kami hargai. Dan kami apomodil dalam suatu tindakan. Sehingga Barada E ini mendapatkan keringanan hukuman daripada pelaku utama, yaitu Ferdi Sampo. Nah itu dong. Sejujurnya sangat jauh jaraknya Ferdi Sampo kita berikan tuntutan umur hidup, sedangkan Barada E di sini kita berikan tuntutan 12 tahun. Status Justice Collaborator disematkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK karena Richard Eliezer membongkar skenario palsu yang dibuat oleh Ferdi Sampo. Dari sana, peran Ferdi Sampo sebagai mastermind atau otak pembunuhan berencana ini tersingkap. Kalau saya dengar dalam tuntutannya, jaksa secara tidak langsung mengakui peranan dan konsistensi dari seorang Richard Eliezer sebagai saksi pelaku ya. Secara tidak langsung saya perlu katakan. Tetapi lagi-lagi yang saya sampaikan tadi, ketika jaksa ini yang merupakan satu atap tentunya kejaksaannya, yang tanpa mengurangi independensi di bidang penututan tentunya, ketika tuntutan itu dibacakan selama 12 tahun penjara. Ini yang mencerminkan tadi pertimbangan adanya rekomendasi dari LPSK tadi. Mungkin yang dilihat masyarakat dalam hal ini adalah ketika tuntutan seorang Richard Eliezer itu dibandingkan dengan tuntutan terhadap para terdakwa lain yang beda 4 tahun, yang lain cuma 8 tahun kan ya. Nah artinya kalau konstruksinya dibandingkan dengan tuntutan terhadap para di Sambo, disinilah mungkin ya rasa keadilan masyarakat menjadi terusik. Jaksa mendakwa Richard Eliezer melanggar pasal 340 KUHP Jumto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut jaksa yang memberatkan Eliezer adalah perannya sebagai eksekutor pembunuhan Yosua Huta Barat. Kalau tadi dikatakan dia kan eksekutor gitu kan, nah bahasa hukum itu tidak ada menyebutkan eksekutor. Kalau kita lihat dalam konsepsi penyertaan tindak pidana cuma 4 tadi. Orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan, orang yang turut serta melakukan, dan orang yang menggerakkan. Para terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan menggunakan pasal 338-340 tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Nah pasal tersebut kemudian dijuntuhkan dengan pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana. Nah ada 4 kapasitas dari pelaku penyertaan. Yang pertama adalah orang yang melakukan, yang kedua adalah orang yang menyuruh melakukan, yang ketiga adalah orang yang turut serta melakukan, dan yang terakhir adalah orang yang menggerakkan untuk terjadinya setiap pidana. Nah kalau konstruksinya adalah perintah seperti yang tadi ditanyakan, maka bentuk penyertaan yang relevan adalah menyuruh melakukan, atau don't play them. Berarti sekurang-kurangnya ada orang yang menyuruh, dan ada orang yang disuruh. Nah dari literatur yang saya ketahui, rata-rata para ahli kupidana menyatakan bahwa orang yang disuruh melakukan, itu hanya merupakan instrumen atau alat saja, yang sebenarnya gak memiliki ganda, gak memiliki niat jahat, atau belakang tidak pidana, sehingga tidak dapat dimitakan pertanggung jawaban pidana. Albert Aris juga menjelaskan soal pasal 51 ayat 1 KUHP. Nah bunyi pasal 51 itu mengatakan, tidak dipidana. Nah, niat strafbar, orang yang melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan, itu ayat satunya ya. Yang hapus dari elemen pasal 51 ini adalah elemen melawan hukum. Berarti perbuatan apapun, termasuk perbuatan pidana, elemen melawan hukumnya bisa hapus kalau ada perintah jabatan. Mengapa manusia dewasa dan berakal seperti Richard Eliezer, taat pada perintah atasan untuk menembak Yosua Huta Barat? Secara umum seperti yang sudah saya sampaikan di pengadilan, memang dia punya level kepatuhan yang sangat tinggi. Jadi karakternya ya lurus aja, polos, terbiasa melihat dunia itu sebagai tempat yang baik aja buat dia. Memang dia sudah ada bibit karakter kepatuhannya tersebut, kemudian dia dididik dalam satu lingkungan korps BRIMOB, yang dimana disitu budayanya adalah bawahan hanya melaksanakan perintah yang diberikan, tidak ada. Tidak ada pertanyaan, tidak ada pemelawan, pokoknya hanya melaksanakan. Karena BRIMOB itu kan seperti TNI-nya polisi. Levelnya itu kan jauh sekali ya, bedanya 18 level kalau saya tidak salah. Dan dia itu baru lulus, baru menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, beradaptasi, mencoba untuk yang tadi saya katakan, dia punya karakter tebal sekali untuk memberikan yang terbaik, untuk bertanggung jawab akan posisinya dia. Jadi di titik itu kayak dia lagi melaksanakan murni tugas yang harus dia laksanakan tanpa bisa bertanya, ini ada apa, kenapa seperti ini, apakah tidak ada cara lain. Nah, diskusi, ruang diskusi itu tidak diciptakan untuk Richard Eliezer pada saat itu. Dalam hubungan Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo, ada relasi kuasa, yaitu relasi atasan dengan bawahan yang sulit ditolak oleh polisi muda yang baru lulus itu. Eliezer tentu polisi di tingkat bawah dia dalam posisi di mana ia harus menaati atasannya. Di situ kita tentu harus memperhatikan bahwa atasan dalam kepolisian, begitu juga dalam militer, itu berbeda dari atasan di dalam profesi atau misalnya rektor perguruan tinggi atau sebagainya. Di dalam kepolisian, polisi dididik untuk cepat melaksanakan perintah. Perintah akan diberikan di dalam suatu situasi kasus yang memerlukan tindakan. dari bawahan tidak dididik kemampuan untuk lalu berpikir dulu apakah perintah itu benar. Polisi punya budaya, ada perintah, laksanakan. Jadi orang harus melaksanakan, itu dia patinkan. Itu situasi Eliezer juga, dia bawahan yang memberi perintah. Jenderal Sambo itu orang yang di dalam hirarki polisi harus dilakukan perintahnya langsung dan tanpa bertanya. Bayangkan seorang polisi bawahan, masih muda, mendapat, mendadak suatu perintah keras, dari yang jelas perbenang memberikan perintah, tidak diberi waktu berpikir selama satu jam apakah maksud akal atau tidak. Tentu saja dia harus melaksanakan atau tidak, ya dia melaksanakan. Psikolog klinis, Liza Japri menjelaskan konflik batin yang dialami Richard Eliezer saat kejadian dan selepas penembakan terhadap Yosua terjadi. Jadi ketika kemudian ada kejadian yang kemarin itu, itu sungguh membuat dia konflik batin yang luar biasa sekali. Nah, ketika selesai, tapi pada saat titik itu dia tidak diberikan waktu yang cukup untuk mencerna apa yang terjadi. Jadi kalau di persidangan mungkin jika bisa dilihat, saya menyampaikan, Liza itu dalam kondisi yang saat itu terjadi, si otak amidala, bagian otak amidalanya mengatur emosi itu sudah sangat ketakutan, sehingga otak nalarnya tidak sempat berjalan. Jadi kemudian kayak nurut aja gitu, si atasannya ngomong apa, karena dia masih sangat percaya dengan atasannya pada saat itu. Masih sangat patuh. Amidala yang dimaksud oleh Liza adalah bagian dalam anatomi otak. Bentuknya mirip kacang albon yang berhubungan dengan proses emosi, perilaku, dan memori. Nah, ketika itu terjadi baru tuh si otak amidalanya perlahan-lahan mulai turun, daya takutnya, tapi kemudian daya analisanya otak si bagian prefrontal konteksnya mulai jalan. Terus mulai berpikir, kayaknya ini salah ya, kayaknya harusnya nggak begini. Nah, itu mulai berpikir. Kemudian setelah itu, dia punya kepercayaan akan agamanya dan Tuhannya dengan sangat luar biasa. Sekarang, bola ada di tangan Majelis Hakim, yang akan mengumumkan keputusan terkait Richard Eliezer pada 15 Februari 2023. Kalau presidennya adalah yang jujur ini malah hancur, tanda kutip ya, kemungkinan besar orang akan lebih memilih untuk tidak jujur. Ini menjadi hal yang dilematis dan perlu menjadi pertimbangan buat Indonesia sebagai negara hukum. Bagaimana keadilan buat seorang yang udah jujur itu patut untuk dihargai. Saya mau mewakili keluarga besar Budi Hang Lumiu yang ada di Manado, memohon kepada Bapak Hakim, tuntutannya dapat diberingan. Sebab dia sudah menjadi seorang yang justice kolaborator. Dia sudah mengatakan, memberikan kejujuran. Bagaimana kejujuran.